Dahulunya, ulama Tauhid lalu menjadi ateis. Hendaknya kita tidak meremehkan Tauhid dan merasa aman dari kesyirikan. Hendaknya Tauhid ini kita belajar seumur hidup diulang-ulang, serta pertama kali kita dakwahkan, memperintaskan Tauhid serta tidak lupa berdoa kepada Allah agar istiqomah di atas Tauhid menutup usia dengan husnul khatimah. Jadi dulu ada seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi, beliau seorang alim yang pernah membuat kitab ilmiah membela dakwah Tauhid sampai mendapatkan pujian ulama saat itu, dan para ulama mengatakan Sungguh, Al-Qasimi ini telah membayar Maharsulga dengan kitabnya ini. Akan tetapi, waliyahzubillah, di air hayatnya, dia terpengaruh dengan ajaran ateis dan mati dalam keadaan ateis. Sebagian ulama menjelaskan hal ini diakibatkan karena adanya kesombongan yang tersembunyi, hobi debat, serta tidak menjaga pertemanan. Wallahu'alam. Kalau se-level ini saja bisa terjunumus dalam ateis, apalagi kita yang hanya seorang penuntut ilmu. Se-level Nabi Ibrahim saja yang merupakan kuduah dalam Tauhid, berlindung kepada Allah serta memohon dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa, Dan ketika Ibrahim berkata, Ya Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala atau kesyirikan. Semoga Allah menjaga kita, istiqamah dalam agama, diwafatkan di atas Tauhid. Amin.